hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya aku Mio Richard kali ini saya akan mereview laptop Thinkpad X270 ya ini Thinkpad X270 dengan speknya ini Core i5 ya i5 gen 6 ya ini kayaknya salah label nih ya harus ini masih gen 6 ya kita bisa cek juga spesifika di sini ya untuk seri X270 ini ada dua seri prosesor ya ada yang generasi pertama itu masih gunakan i5 gen 6 generasi pertama ya generasi lagi yaitu i5 gen 7 ya kebetulan ini ini saya beli yang memorinya 8giga kemudian nah SSD nya ini kita bisa cek hasilnya 240 ya tapi di topet dia tulisnya 256 ya termasalah beda-beda tipis nah ini untuk seri X270 ini untuk layarnya layarnya ini sudah kalau tidak salah sudah FHD ya kita bisa cek di sini Hai Sorry dan di sini kita cek di personalize personalize di sini tidak terlihat juga ya resolusi 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 dia 133 136 6 7 8 7 6 8 ini baru HD ya jadi dia layarnya masih HD ya kemudiannya tipe yang saya beli ini normal ya bukan touchscreen kelebihan thinkpad dibanding laptop lain nah kolom saya sih empat sama tipe tipe seri X270 ini dia ya kalau kita beruntung kita dapat yang nombor baterai ini nombor baterai kebetulan saya dapat yang nombor baterai seperti biasa ya seperti biasa tingkat dengan tampilan yang hitam keyboard yang kuruf seperti ini yang nyaman ya kemudian yang pastinya ini ada trackpad ya yang menandakan kalau ini benar-benar tinggi laptop thinkpad secara fungsional ini normal ya kebetulan dapat keyboard yang non-backlight ya ini laptop harga kisaran 2 jutaan ya jadi cocok untuk anda yang ingin membeli laptop untuk anak yang masih sekolah SMA atau anda yang berkuliah anda juga bisa menggunakan laptop ini ya kenapa karena laptop ini sudah mumpuni karena sudah dibekali dengan prosesor i5 ya G6 kemudian dibekali dengan RAM 8GB sudah cocok untuk coding-coding ringan ya ataupun maupun desain kira fis ringan seperti Corel ataupun Photoshop Oke untuk laptop X270 ini kebetulan ini udah licensingnya Windows nah ini Windows 10 nih ya ini Windows 10 original kemudian ini khasnya Thinkpad ya yang X270 ini baterainya double ya jadi ada baterai internal dan ada baterai luar untuk tipe X270 ini slot RAM hanya ada satu ya kita bisa cek di sini menggunakan CPU-Z ya kita bisa cek untuk CPU-Z 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 kita download kita coba nah ini kita coba download untuk English kita coba di install dan kita bisa lihat ya RAM nya dan spek dari si processor nya itu seperti apa ya ini masih proses download sudah selesai kita coba jalankan yes next jadi kalau anda ingin cek berapa slot RAM yang bisa di install di laptop anda ya anda bisa menggunakan aplikasi CPU-Z ini ini sudah selesai kita bisa cek nah ini kita bisa lihat ya speknya ini Core i5-6 Skylake ya Skylake Core Speed nya 797 ya MHz kemudian di mainboard ini tipe mainboard nya ya 20k 5s1kd novi memori memori nya itu channel single 8gb spd slot nggak ada ya ya jadi hanya ada satu slot doang jadi kalau misalkan 8gb mau upgrade ke 16gb anda harus beli RAM yang 16gb seperti itu untuk grafiknya sendiri ini masih pakai HD ya ini HD ya HD dari Intel oke kita lanjut review dari sisi carangan kiri ya di sebelah kirinya ini hanya ada port charger yang masih kotak ya kemudian ini ada kisi-kisi untuk kipas ya pembuangan hawa hot waves ya hawa panas disini ada port type C disini ada port HDMI dan disini ada port USB A ya USB A disini ada CF card ya ini CF card ya tuh ini CF card kemudian di sebelah kanannya di sebelah kanannya ini ada jack s5mm disini ada USB A kemudian ada SIM slot ya SIM slot ya kemudian di bawahnya itu di bawah SIM slot itu ada slot untuk cut card reader ya kemudian ini ada LAN port dan 1 hole untuk pengunci ya pengunci laptop ya jadi dengan kita cek bagian kanan dan kiri laptop ini sudah cukup cukup mumpuni dan cukup lengkap karena ada port type C disini di sebelah kiri ada port A ya USB A di kanan dan kiri jadi ada 2 port USB A untuk kebutuhan pelajar ataupun mahasiswa ini sangat lebih dari cukup karena laptop ini adalah spek-spek untuk profesional ya secara ini adalah laptop ThinkPad ya biasanya itu dipakai di perusahaan-perusahaan karena ini lagi-lagi harus saya bilang ini adalah seri bisnis ya karena memang ini adalah seri bisnis seperti itu kemudian tampilannya untuk laptop X270 ini ini hampir mirip-mirip dengan X260 ya cuman di X260 kalau nggak salah sih belum ada type C nya ya belum ada type C nya koreksi kalau saya salah kemudian seperti biasa untuk layar ya layar dari X270 ini bisa di tekan sampai 180 derajat seperti ini sampai lurus seperti ini ini bisa ya kemudian bagian frame nya ini masih agak tebal ya beda dengan yang sekarang sudah agak tipis ya terutama yang seri-seri S tapi tidak masalah kalau Anda punya budget di angka kisaran 2 juta sampai 3 juta Anda bisa memilih laptop ini ya dengan spek yang Anda mau dan tentunya untuk kebutuhan sekolah ataupun kuliah ini sudah sangat-sangat cocok bahkan saya sendiri pakai laptop ini untuk coding ya coding ringan ya php myscale untuk di bagian depan dari segi body nya masih cukup mulus ya masih cukup mulus ya namanya juga laptop second pasti ada lecet-lecet tidak masalah yang penting fungsinya masih normal dan masih lancar ya tidak ada kendala seperti itu jadi kalau Anda ingin membeli laptop untuk anak Anda bersekolah dan bacit Anda hanya ada di angka sekitar 2-3 jutaan maka laptop ini menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan laptop dari putra-putri Anda ya oke sekian dari saya semoga bermanfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih